Halo Sobat Heksa Omai Gatomai Welcome back to my youtube channel Har Heksa Official Nah di segmen kali ini atau video kali ini Gua akan memperkenalkan ke kalian Segment baru dimana segmen ini Adalah Lebih kepada bincang-bincang dengan Narasumber dari segala macam Latar belakang apapun Di segmen LGBT Love, Gaster, Buddy And Tong Nah jadi di Di segmen LGBT ini kemarin Gue sudah mendatangkan Dua narasumber dimana nama Disamarkan tapi ini adalah Kehidupan yang ketah dari Salah satu kaum minoritas Di Bali khususnya Di dunia masih banyak sih Tapi ini akan membahas dulu Lebih Kehidupan seperti apa Tapi di Bali Mau tau gimana keseruannya langsung aja Check this out this video LGBT ini Lesbian Menjalani hidup Sebenarnya udah cukup lama ya Cuma baru Sadar bahwa itu adalah Orientasi bukan penyakit Itu baru-baru Kuliahan lah Kuliahan? Kuliahan Berarti sekitar berapa tahun? Sekitar ya 10 tahun 10 tahunan Kuliahan Kuliahan Kalau kecil Berbeda Gue akan menginterview Dua orang dari kalangan LGBT Dari Lesbian Dan Homo Homoseksual Heteroseksual Gue yang gimana Ceritanya pengen tau Di sini oke Sobat Heksa Halo Sobat Heksa Oh my God Oh my God Kali ini gue Kedatangan temen gue Dimana kita akan Menginterview mereka Narasumber gue Kali ini spesial banget Gue mendatangkan temen-temen gue Dari kalangan LGBT Di kalangan gay Atau lesbian Kalian sudah tidak asing kan Dengan kalangan LGBT Ini Nah mau tau gimana Keseruannya langsung aja Yuk ke temen-temen gue ini Ada Tini Dan Bejo Bejo nya lagi Halo kabar teman-teman Sehat Alhamdulillah Apa kabar Baik Baik Halo Ini kayak Kita lagi Interview di acara-acara fakta Gitu ya Cakrawala Bapak gak resmi banget Ini kebetulan kita lagi Di apa Di tempat temen kita Kita lagi ada acara hal-hala Walaupun Agak-agak telat Tapi kita memang menjalin Culeaturame yang sangat baik Dan walaupun gue lagi Interview gue gini Kita tetap memakai protokol kesehatan Semuanya pakai masker ya Bukan berarti kita menutupi muka Tapi ini adalah Protokol kesehatan yang harus kita Cokep Cokep Yang harus kita lakukan Oke Balik lagi ke Tini Sama Bejo Kalau ini ya Ini asalnya dari mana sih Dari ibu kota Dari ibu kota ya di Jakarta Kalau Bejo Cirebon Bejo dari Cirebon Ini dari Jakarta Dan berapa lama kalian di Bali? Sama dekade Sama dekade Kalau lo Bejo Aku lama 15 tahun 15 tahun Udah bisa bahasa Bali kan ya? Udah bisa dikit Bedih 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 Belum terlalu lancar Sama ya Terus nih Kita langsung aja Ke topik Kita kan disini akan membahas tentang Dunia LGBT di pulau Bali, memang ini dari Cerebon, ini dari Jakarta, pasti kan punya latar belakang atau cerita mungkin di kokain asalnya tapi sekarang kita akan lebih membahas tentang kehidupan LGBT di Bali bersama Tini dan Bejok ini kita ketini dulu ya LGBT ini lesbian menjalani hidup sebenarnya sudah cukup lama ya, cuma baru sadar bahwa itu adalah orientasi bukan penyakit, itu baru-baru kuliahan kuliahan? berarti sekitar berapa tahun? sekitar ya 10 tahun 10 tahun kalau kecil? ngerasa kayak begitu dari kecil dari kecilnya dari umur berapa? baru wewe kayaknya SD sih, gue udah SD kenapa bisa dari SD itu, apakah pengaruh lingkungan atau cerita? enggak, jadi kan dulu ada bokap, bokap kan suka tanem tanaman tuh planting dirumah terus tukang bunganya itu, gue inget banget, begang-begang gue repet-repet, terus kira ngaceng akhirnya gue gaceng kayaknya gue inget waktu situ, jadi gue lebih tertarik sama sedikit sama perempuan, eh perempuan sama cowok berarti kalau si Tini itu sekitar 10 tahun, Bejok itu dari kecil agar-agar adil, pernah digrepe-grepe oleh tukang-tukang bunganya nah tapi dari situ kalian menikmati ya, Bejok dulu deh, Bejok menikmati gue pada saat kerja lupa ya, tapi menikmati lah ya, soalnya excited banget kalau tukang bunganya dateng oh gitu, jadi tiap tukang bunganya dateng lo excited gitu yee, gitu lah itu kocak, gue kan punya rumah di Cita Ayam tuh, kalau Cita Ayam gue sama lagi lah ya terus lagi rumah baru, itu tukang bunganya, bokap pun, apa, ngusang-ngusang tukang bunganya kan buat anak-anak itu, nah terus bonyok gue lagi keluar, habis itu ya kita main dah di kamar ini di kamar, dalamnya cuma gede-gede kejadian? ya main-main, gede-gede-gede gede-gede tapi kan masih si Tita Ayam itu timnya kelas 3, kelas 4, gue lupa kelas 3, kelas 4 berarti diajarin sama dia, jadi gue tau cara gimana gitu kan nah, tapi itu bukan keksaan kan, langsung dari diri lo gitu soalnya enak kan, macam gitu ya berarti bukan tindakan kekerasan ya, memang dari dalam dirinya oh, berarti memang, apa, LGBT ini bisa terjadi itu bukan karena kekerasan saja tapi, dari kayak apa ya, kayak kontak, kontak apa ya, kepertarikan gitu ya iya, kepertarikan gitu nah, kalau sini iya, kalau gue awalnya sih, gue masih, dari kecer juga cuma kan, gue gak yakin juga sama King ya waktu itu sama perasaan gue kayak, gue suka nih sama cowok, gak pernah sama cowok, tapi gue deket sama cewek, ada perasaan lebih juga ya, cuma, emm, waktu itu kan, kita kan masih kecil, gak, gak realize bahwa kita itu, ada perasaan lebih sedangkan dulu, setelah-setelah sama perempuan kan bisa sahabatan iya nah, gue sama cewek dan cowok oh, jalan beriringan, cewek juga, cowok juga iya, karena kan penasaran oke karena penasaran karena ada rasa penasaran itu kayak iklan ya, gue? iya kalau iklan jangan coba-coba, kalau mencoba sih iya kalau gue orangnya penasaran penasaran gue tinggi, karena ini gue perasaan gue gimana sih untuk memastikan aja gitu memastikan perasaan gue yang mana sih nih, yang benar-benar sudah saya jelaskan gue ke cowok itu berapa lama lo menjalani cowok dan cewek? sebelum kan ke 10 tahun tuh akhirnya gue realize juga lebih ke suka sama cewek sama cewek sedangkan sebelumnya aku masih mencarian lah mascerisa di cowok oh masih mascerisa jadi itu gue jalanin emm, keduanya nah pas jalanin gue lebih ternyata gue realize gue lebih suka cowok itu cewek dan itu sampai belakangan ini terus sama cewek iya oh gitu terus sama cowok sesekalilah sama cowok sesekalilah sama cowok sesekalilah sama cowok sesekalilah terus kalian nih berdua nih sekarang ini punya pacar atau enggak? enggak saat ini gimana ya? ada lah yang deket ada yang deket aku sama lah ada yang deket ada yang deket jadi gini nih kalau kita akan menanyakan tentang kegiatan seksualitas dari kalian ini kan kalian punya seputar pasangan gitu kan nah kan kalau di dunia LGBT ini kan banyak yang dikatakan walaupun udah punya pasangan tapi masih bermain-main di belakang pasangan nah kalian sendiri gimana sih? apalagi ini di Bali gitu kan mungkin di Bali orang katakan kehidupannya tuh lebih enak, lebih enjoy, lebih bebas nah menurut kalian di kalangan lesbian dan gay ini gimana? kalian udah punya pasangan tapi masih enggak sih? bukan akal-akal enggak sih kalau misalnya udah jujur jujur enggak kalau udah ada yang jujur kalau udah ada yang diseriusin gue sama satu aja sama aja sama aja tapi kalau masih dalam masa pendekatan kan kita mau serius harus tahu orangnya dulu bagaimana jadi kalau masa pendekatan boleh? pendekatan boleh oh kesana ke sini dulu sebelum memutuskan jadi ucap-incip ucap-incip bukan ucap-incip mengenal lebih dekat oh mengenal lebih dekat bahasanya gitu ya mengenal lebih dekat karena kalau misalnya langsung serius ternyata orangnya zong kan kayak jatuh ke dalam lubang kita jadi zong gitu ya iya zong nah karena penyesalan itu ada sana kayaknya daro kalau misalnya mau pasangan satu dan yang lain saya sebelum serius pacaran kan pasti ada masa pendekatan kurang lebih sama gak ada yang berbeda spesial cuma orientasinya aja kalau dari sisi kehidupan gay gimana? kalau kalau kehidupan gay kalau kehidupan gay kan lebih lebih bebas ya lebih bebas sih kayaknya populasinya lebih banyak dibandingkan mbak ini ya sebenarnya dulu tuh pernah pacaran nama cewe juga waktu pas SMA 5-6 tahun lalu gue pernah pacaran nama itu sama sahabat gue nah disitu gue lebih suka yang lebih tua jadi tuh kamarnya sebenarnya tergolong tante-tante juga jadi dia sih kalau gue nah terus dia sih kayak nyembuhin gue jadi kayak berubah jalan lah kalau pacarnya dia tapi dimana kita buat perjanjian kalau misalkan diantar di gue nih kan dia emang liatnya baik pengen nyenggin gue cuma kalau gue gak bisa ya udah kita lagi ke temennya akhirnya ya udah pas gue lagi pacaran sama cewe tapi hasrat gue lebih coba supaya malah jadi gue selesai malah tapi lo sempat menjalani lo sama si cewe ini tapi lo tetap jalani lo sama laki ya akhirnya lo milih laki ya lah terus soalnya itu gue susatan on kalau sama cewe kalau cewe gue dingin jadi memang karena tadi dari kecil juga kan udah begitu nah terus sekarang kan Bejo udah dikatakan punya pasangan tapi gimana nih apalagi di Kulau Bali nih udah punya pasangan tapi masih gak sih napal-napal napal enggak sih sama kayak mbak Tini jadi kalau gue serius serius aja sih tapi kalau pasangan gak serius lo gak serius juga ini sekarang yang yang dialami sekarang enggak sih gue serius lo terakhir gue pakai nama dia tuh Februari pas ketemuan itu oh lama ya Februari ya iya oh LDR sekarang sampe sekarang tuh gue udah gak gak main main lain lagi emang akhirnya cowok lagi nah berapa sebelum pandemik ya enggak apalagi kan iya enggak lagi pandemik kalau gak salah kan si Bejo kan LDR nih jadi untuk kehidupan seorang yang di Bali LDR apa tetap hindaga apa kesetiaan atau menjaga kesetiaan menjaga kesetiaan sih enggak sih lebih takut main main orang lagi gue kalau ini kalau ini kalau ini kalau ini itu aja sih tapi aku udah ada ini asker ada yang mau gak iya mungkin ada yang mau gak aku mau ini ya mungkin sama kali ya ya kucing juga kucing gitu kalau misalkan kalau misalkan nih Bejo Bejo dikasih kesempatan untuk bisa beli kucing mau gak beli kucing kalau gue kalau gue ya gue sih ibatnya gue ya lu bakal mau apa enggak 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 dia bingung dia mau jawabnya tuh mikir dulu asur gak jawabnya tidak maksudnya enggak karena ibatnya bentukan gue kayak gini apapun yang gue mau bisa aja dapetin berat yang penting gini oh yang penting berat enggak maksudnya gue kalau buat tes ngapain gue tes ngapain layar misalkan gini ini pertanyaannya gini lu misalkan gue nih misalkan gue ini gue ada duit ini ada kucing lu boleh lu boleh nih pilih kucingnya lu mau beli kucing atau belakang kalau lu kucing ya gak masalah pengen duitnya duit lu kan duit gue iya ceritanya masih gitu kalau gue sih kalau kucing gak masalah sih jadi gak masalah ya beli beli itu lu apa lagi di bangkok di bangkok tapi kalau di bali ada kayaknya di bali belum di bali belum ini kalau di kalangan lesbnya iya gak maksud gue di bali itu gak ada investor buat ngasih duit kayak ini kan berandai-andai tapi di bali ada gak sih kayak gitu-gitu kayaknya sih ada cuma mungkin nanti di publikasikan kalau di kalangan lesbnya gak tau ya ada gak maksudnya yang maaf jual-jual diri gitu cewek kecewek lagi gak tau gue tahunya telah sih kecewek lagi mungkin yang gak tau kan penasaran pengen tau gitu gimana mungkin ada tapi gue juga gak pernah nyoba jadi gue gak tau mungkin ada ada gak sih kayak situs tentang dia kayak gitu jauh ke cewek ada gak dating site itu belum nanti dating gue tanyain ini situs jual-jualan gak tau gak tau gue gak tau karena selama ini gue gak pernah menggunakan jasa untuk memuaskan gue nah ini kan si Tini tadi udah nyerempel ngomongin tentang dating aplikasi cewek ada gak sih? ada tapi gue gak gagal terus gagal terus gagal terus tapi pernah 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 ketemuan pernah terus tercocop enggak aku gak ada yang tercocop 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 oh banyak banget banyak banget pernah planet romeo boleh sebutin gak sih? jaman dulu ya itu gaya romeo planet romeo sama aja main jam main jam main jam ya hornet terus terus semua kayak gitu ya berapa sih jadi sekarang gue bersih gak anak ya ini kan pernah kenal lah yang paling masuk gue SMA disini nah tuh berarti kesimpulannya mereka berdua pernah menggunakan dating aplikasi dan pernah ketemuan gitu dan tata-rata kalo si Tini gak cocok kalo si Bejo ada yang pernah gak nyangkut sampe pacaran dibayar gue melet oh iya dibayar tapi lu gak jualan kan? enggak gue gak jualan tapi pas SMA cuman ya kan SMA kan emang gak kerja iya gak kerja jadi iya gue mah seneng banget oh Itu hal biasa sih di kehidupan gaya lainnya atau bagaimana pendapat kalian? Itu hal biasa ya, hal unerang, hetero juga suka clubbing, segala-galanya, itu kan tujuannya untuk meng-entertain diri sendiri. Jadi kalau untuk kehidupan sehari-harinya, kayak normal, orang biasa ya? Jadi ya udah itu lebih biasa. Gak ada bedanya sih sama orang hetero? Ya banyak lah, maksudnya bugem, ya gak apa-apa sih menurut gue, salah-salah aja sih sebenarnya entertender sendiri, kayak reward ya. Kita kerja, kan kita berlangsung juga bertiga nih pemirsa. Aku 80 ribu, saya. 80 ribu, jangan sedih. Nah, oke berarti dunia gue berangkat itu untuk stress-release ya, untuk menghilangkan stress. Terus sekarang apa namanya? Religious, kehidupan religian dari dialeksi Bali ini. Menurut kalian di Bali ini gimana? Kalau dipanggil religisnya, maksudnya... Banyak gak sih yang religis? Iya, Mbak. Tapi yang maksudnya... Iya, memang di Bali ini kan semua agama religius maksudnya itu... Ya di... Apa namanya? Di... Komunitas. Ya gak sih yang religi tiba-tiba ada... Mungkin ada... Ya, maksudnya itu religi aja, religi. Ada gak sih yang religi? Pernah gak sih misalkan... Disparo di Bali sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax